Intro Hai ketemu lagi dengan saya pada channel Yudi Animasi Dalam video kali ini saya akan perlihatkan perkembangan Bahan bonsai asam jawa yang seminggu lalu sudah saya videokan Dan pemotongan bahan bonsai asam jawa Dan ini saya akan perlihatkan setelah satu minggu kemudian Ada yang pertumbuhannya baik dan ada yang lambat Contoh pertumbuhan yang baik Ini sudah muncul tunas Saya bersharap muncul tunas disini Jadi ini setelah ini membesar nanti Bisa langsung dipotong di bagian atas ini Ini sisa satu tunas Jadi mungkin pertumbuhannya lebih baik Beda dengan yang saya sisakan dua tunas Di bawah ini masih tunas muda Jadi tidak saya potong di tunas duanya Dan ini masih belum ada Ini belum ada tunas yang tumbuh Dan untuk proses setelah pemotongan seperti ini Minimal seminggu seperti saya videokan ini Saya akan memberikan contoh Agar cabang ini cepat menua Kita harus memangkas daunnya Ini akan saya pangkas daunnya Sisakan pucuk saja Jangan pucuk dipotong Biasanya bisa rawan kering Dan ini juga dipangkas Dan ini pemangkasan bertujuan Agar cabang ini tidak terus memanjang Jadi pertumbuhannya melambat Dan merangsang pertumbuhan tunas cabang Ataupun bisa tumbuh mata tunas lagi Di bagian bawah di batang utama Jadi pertumbuhan memang tidak pasti Bisa tumbuh daun Tumbuh tunas di cabang ini Dan tumbuh tunas di batang utama Selanjutnya ini juga saya potong Ini yang sudah saya pangkas daunnya Sama seperti sebelumnya Pada saat pemotongan batang Letakannya di tempat teduh terlebih dahulu Jangan langsung di full matahari Pertumbuhan tunas Agak sedikit lama Walaupun tunas akan tumbuh Tapi lebih lama Daripada kita letakkan di Tempat teduh Karena Batang ini Tidak mudah mengering Jika di Terik matahari Di full matahari Batang utama bisa saja Cepat mengering Atau sampai kita telat Menyiramnya Itu berisiko Kering dan mati Jadi peletakan Setelah pemotongan batang Dan pemangkasan seperti ini Karena ini masih tahap Pembentukan Memendekkan batang Jadi belum bisa diletakkan Di terik matahari Masih Lebih baik Diletakkan Di tempat teduh Beda dengan pemangkasan Untuk mengecilkan daun Itu bisa diletakkan Di full matahari Ini masih proses tahap Memendekkan batang Agar saya ingin Batangnya lebih Jadi pendek Dari ukuran 80 cm Hingga sekarang sudah Sekitar 10 Atau 15 cm Dengan Di atas media Jadi ini akan terus Saya pendekkan Sampai ke bawah Saya akan Mencoba Sampai ke Dasar akar ini Akan saya coba Untuk memendekkan Batang asam ini Cukup sekian Perkembangan Dan penjelasan Proses pemotongan Untuk memendekkan Bahan bonsai asam jawa Koleksi channel Yudi Animasi Jika baru pertama kali Menonton video Di channel ini Silahkan klik Subscribe Atau berlangganan Untuk menunggu Video-video berikutnya Cukup sekian Terima kasih Telah menonton Channel Yudi Animasi Sampai jumpa di video